Ibu proses panggula Pratama Arhan, Surati, terlihat khawatir ketika sang putra terjatuh dalam pertandingan Vila Asia 2023 melawan V6. Memiliki tentunya, Surati sempat menjerit melihat Pratama Arhan jatuh usai dadanya di sikut pemain V6. Loh Arhan kenapa hu, disodok kayak gini, teriak Suratiya sedang melihat aksi Pratama Arhan di layar televisi. Surati pun berharap Pratama Arhan tidak cedera, ia berharap putranya bisa bangun dan tetap ikut pertandingan. Jangan cedera nak, jangan cedera, ini lho, ini lho, aduh aduh aduh, ibunya yang saat melihat tayangan ulang. Bisa kan gak naik, ayo bangun nak, sabunya lagi sambil berteduk tangan menyemangati anaknya. Aksi Surati yang begitu khawatir dan semangat mendukung Pratama Arhan, sukses membuat warganya terharu. Pasti, Makti sama bapak bangga banget ya, anaknya bisa jadi pemain bagus, senang melihat tampil di kinas terharu. Selalu terharu melihat Makti semangatin Arhan kayak gini. Beruntung banget, Arhu punya sosok ibu yang selalu support dia. Komentar beberapa netizen. Selain Surati Ibu Ajisa Salsa, Nurul Anastasia juga memberi dukungan dengan mengunggah foto Pratama Arhan yang sedang bersujur di lapangan. Padahal, kondisinya lagi kurang fit, tapi kamu bisa buktikan, bangga, kata Nurul Anastasia. Jumlah Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0 penelaga kedua grup D Piala Asia 2023 Qatar pada Jumat. Sangkapen Aswami Bangku Alambahar menjadi aktor kemenangan Indonesia di mana berkat penalti di minyak pada menit ke-42 berhasil memperdaya kiber Vietnam Philip Nguyen dan membawa 3 poin perdana laga bagi Karuda di Piala Asia 2023. Kemenangan ini membuat Indonesia mendapatkan tambahan 23,18 poin dan membuat poinnya yang semula. 1.053,60 menjadi 1.076,78. Tambahan poin ini membuat merah-putih melecet 5 peringkat dari peringkat 197 ke peringkat 142 ranking FIFA. Selain melesat di ranking FIFA, Indonesia juga naik peringkat ketiga klasmen sementara grup D dengan 3 poin, mengkoleksi poin yang sama dengan raksasa Jepang yang baru saja kalah 1-2 dari Irak pada laga kedua. Hal ini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Terlebih pasukan STI kini berada sementara di peringkat ketiga klasmen dengan rakyat 3 poin, pada laga pamungkas penyisian grup D, Indonesia akan bertemu raksasa Jepang, yaitu di Stadion Al-Gumama, Doha Katar, pada Rabu 24 Januari 2024, pukul 18.30 waktu, Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!